selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United Rumor Harry Maguire bergabung dengan West Ham di musim panas ini sedang berada di ambang kegagalan The Hammers dilaporkan mulai jengah dengan tingkah sang back dan mulai mencari back baru menurut laporan The Guardian West Ham United sudah memberikan ultimatum kepada Maguire terkait proses transfer ini mereka memberikan waktu sekitar 24 jam kepada sang back untuk memikirkan ulang tawaran West Ham jika ia memutuskan tidak menerima tawaran West Ham maka The Hammers akan mencari back lain ini disebabkan West Ham United tidak mau terlalu mepet mendatangkan back tengah baru agar sang pemain bisa lekas beradaptasi dengan tim mereka laporan yang sama menyebut bahwa kans West Ham United untuk mendapatkan jesama Maguire sudah hampir dipastikan gagal sang back dikabarkan ngotot meminta bayaran sebesar 190 ribu pound sterling sehingga ia tidak akan berpaling jika The Hammers tidak sebesar itu legenda Manchester United Gary Neville mendukung langkah Manchester United untuk mendatangkan Sofian Amrabat ia menilai setan merah saat ini sangat butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka menurut Gary Neville, Amrabat bakal jadi upgrade bagi lini tengah MU ia menilai kemampuan sang gelandang punya kemampuan yang lebih komplit sehingga lini tengah setan merah bisa tampil lebih baik Gary Neville menilai kehadiran Amrabat sangat diperlukan MU karena ia menilai performa Kasemiro mulai menurun dan itu cukup mengkhawatirkan menurut gosip yang beredar MU saat ini sedang memproses transfer Amrabat setan merah dikabarkan perlu keluar uang sekitar 35 juta euro untuk mengamankan jasa sang gelandang dari Fiorentina ada kabar baru mengenai aktivitas transfer Nottingham Forest tim besutan Steve Cooper itu dilaporkan ingin memboyong Dan Henderson dari Manchester United menurut laporan Manchester FN News Nottingham Forest masih mendambakan Henderson meski sudah mendapatkan Turner pihak Nottingham Forest dilaporkan sudah cocok dengan sang keeper karena Dan Henderson telah memahami permainan mereka dan mampu tampil apik di bawah gawang mereka itulah mengapa Steve Cooper masih ngebet mendatangkan Henderson meski mereka sudah merekrut Matt Turner dari Arsenal menurut laporan yang sama Forest sudah melancarkan aksi mereka untuk merekrut Henderson lagi asisten manajer mereka Alan Tate baru-baru ini menemui John Morton ia mengundarakan keinginan Forest untuk merekrut Henderson Direktur olahraga MU itu dikabarkan meladeni permintaan Nottingham Forest namun belum diketahui apakah MU bersedia menjual Henderson atau tidak wasit yang bertugas di laga MU vs Wolverhampton Simon Hooper diistirahatkan di laga Premier League pekan kedua gara-gara insiden yang melibatkan Andre Onana insiden Andre Onana ramai jadi bahan guncingan fan sepak bola di mana-mana pada akhirnya Simon Hooper pun diistirahatkan untuk sementara waktu ia tidak akan mendapatkan jatah memimpin laga Premier League pekan kedua hukuman itu juga berlaku pahaudah wasit VAR Michael Salisbury dan asistennya Richard West usai pertandingan Andre Onana ditanya soal insiden yang melibatkan dirinya dengan Sasa Kalajic ia dengan percaya diri mengklaim wasit memang sudah memberikan keputusan yang tepat ada kabar baru seputar perburuan gelandang baru Manchester United setan merah dilaporkan masih belum bisa bergerak untuk mendapatkan jasa Sofian Amrabat menurut laporan Lana Zione Manchester United belum mengejar tanda tangan Amrabat karena mereka perlu melepas satu pemain lagi pemain itu adalah Donny van de Beek mereka perlu memastikan sang gelandang pergi terlebih dahulu sebelum merekrut Amrabat ini disebabkan dana transfer MU saat ini cukup terbatas sehingga mereka baru bisa menawar Amrabat jika van de Beek sudah menemukan klub baru laporan yang sama menyebut bahwa MU sebenarnya sudah satu kaki di depan untuk mengamankan jasa Amrabat setan merah aktif berkomunikasi dengan sang gelandang sejak bulan lalu Amrabat dilaporkan sangat antusias untuk bergabung dengan MU ia juga dilaporkan sudah menyepakati kontrak pribadinya di MU jadi jika MU sudah sepakat dengan Fiorentina maka sang gelandang segera cabut ke Inggris Bruno Fernandes kapten MU mengungkapkan kegembiraannya atas semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh The Red Devils dalam kemenangan atas Wolverhampton yang memastikan tim meraih 3 poin dalam pertandingan pembuka musim di Old Trafford dalam wawancara dengan Sky Sports setelah pertandingan Bruno Fernandes menjelaskan pentingnya semangat juang tim dan penghargaannya terhadap kemenangan tersebut bahkan jika permainan tidak mencerminkan penampilan terbaik United Bruno Fernandes mengakui bahwa Wolverhampton memberikan tantangan yang sulit bagi MU dalam pertandingan tersebut dia mengatakan bahwa sulit untuk merencanakan pertandingan melawan-lawan yang baru saja mengganti manajernya Lisandro Martinez tampil di laga Manchester United versus Wolverhampton pada dini hari kemarin namun Sangbeck tidak menyelesaikan pertandingan tersebut ternyata ada penyebab mengapa Sangbeck ditarik keluar lebih dahulu di laga ini Sangbeck dikabarkan mengalami cedera kabar cederanya Martinez ini dikonfirmasi langsung oleh tandemnya Rafael Varane Bekasal Prancis itu menyebut bahwa rekanya itu mengalami masalah sehingga ia harus digantikan di tengah pertandingan Rafael Varane menyebut bahwa cedera yang dialami oleh timnya itu tidaklah serius namun untuk kepastiannya mereka bakal menunggu hasil pemeriksaan tim medis MU untuk menentukan cedera status cedera Sangbeck Performa yang ditunjukkan Kasemiro saat Manchester United melawan Wolverhampton mendapatkan kritikan dua mantan pemain Premier League Gary Neville dan Jamie Carragher memberikan kritikan mantan pemain Manchester United Gary Neville memberikan penilaian kenapa MU bisa sampai kewalahan menghadapi Wolverhampton lini tengah menjadi sorotan dan salah satu pemain yang ia kritisi adalah gelandang bertahan Kasemiro Kasemiro benar-benar tercabik-cabik malam ini lini tengah Man United tidak ada dan mereka benar-benar tercabik-cabik Wolves sungguh fantastis lini tengah MU tidak ada kosong itu akan menjadi kekhawatiran nyata bagi Eric Ten Hag ujar Gary Neville sepakat dengan pendapat Gary Neville mantan back Liverpool Jamie Carragher juga mengakui performa Kasemiro di lini tengah MU tidak bagus berbicara lebih lanjut Gary Neville yakin bahwa MU butuh pemain yang bisa menemani Kasemiro di lini tengah apalagi setelah Fred pergi dan Scott McTominay dan dikabarkan bersiap untuk meninggalkan Old Trafford Saga transfer Harry Maguire semakin rumit Sangbeck dikabarkan meminta pesangon dalam jumlah besar agar bisa meninggalkan Manchester United menurut laporan desain situasi transfer Maguire ke West Ham United saat ini berjalan alot ini disebabkan West Ham tidak bisa menggajinya terlalu besar tim asal London Timur itu hanya mampu membayarnya sekitar 100 ribu pounds teling per pekan di sisi lain Maguire ngotot minta mendapatkan gaji sebesar 190 ribu pounds teling per pekan situasi ini membuat transfer ini tidak kunjung jadi kenyataan menurut laporan tersebut Maguire baru-baru ini menemui manajemen MU ia memberikan solusi agar ia bisa pindah ke West Ham ia meminta manajemen MU mengaversi sisa gajinya dalam merupa pesangon jumlah yang ia minta adalah 15 juta pounds teling atau sekitar 292 miliar rupiah Maguire menilai angka segitu cukup untuk jadi kompensasi transfernya jika tidak dikabulkan Maguire dilaporkan akan tetap bertahan di Manchester United Langkah Manchester United untuk merekrut Benjamin Favard di musim panas ini menemui kendala baru Bayern München dilaporkan membantol harga yang cukup tinggi untuk jasa sang bank menurut laporan 9 timin Manchester United sudah mendapatkan jawaban dari Bayern München terkait saga transfer sang bank mereka siap menjual Benjamin Favard namun bank timnas Prancis itu dihargai sejumlah 40 juta euro Bayern berdalih bahwa Favard harus dijual dengan mahal karena untuk mencari penggantinya mereka butuh dana yang tidak sedikit juga menurut laporan tersebut MU keberadaan dengan mahal transfer yang ditetapkan Bayern München ini disebabkan sang bank kontraknya habis di tahun 2024 mereka menilai Benjamin Favard harusnya dihargai di bawah angka itu itulah mengapa manajemen MU akan mencoba melobby manajemen Bayern München agar mahal transfer sang bank bisa turun The Independent mengklaim bahwa sebelum Al-Hilal agen Neymar sempat mengontak beberapa klub top Eropa salah satunya adalah Manchester United menurut laporan tersebut Neymar dan sang agen menilai MU adalah klub yang tepat bagi kelanjutan karirnya mereka menilai ada progres yang bagus dari MU semenjak dipegang Eric Ten Hag ia menilai setan merah bakal jadi kekuatan Eropa yang kembali disegani selain itu MU pada waktu yang sama sedang mencari striker baru jadi Neymar menilai MU bakal jadi opsi yang bagus untuk karirnya laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United sudah menerima tawaran agen Neymar namun mereka memutuskan untuk menolak tawaran itu ada beberapa kekhawatiran MU terhadap transfer ini yang pertama Neymar beberapa tahun ini rentan mengalami cedera sehingga performanya mulai turun selain itu Neymar juga punya gaji selangit dan mahal transfer yang tidak kalah besar alhasil MU memutuskan sang pemain tidak cocok dengan kebutuhan mereka saat ini pada akhirnya MU memutuskan untuk berinvestasi pada pemain muda Netan Merah menggelontarkan uang sekitar total 85 juta euro untuk memboyong Rasmus Hoilun dari Atalanta Terima kasih telah menonton